Intro Teddy Pardiana akhirnya buka suara soal permasalahannya dengan anak-anak almarhumalina Jubaida Hal ini terkait kos-kosan 32 pintu yang detaknya ada di dekat Universitas Telkom di Bandung Kos-kosan tersebut adalah bukan milik Risky Fabian, tapi nyatanya diduga dikuasai oleh anak utama Sulek Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya Kemarin kan dari pihak kita ya Dari pihak kita itu cuma pengaduan karena ada beberapa aset yang memang bukan hak miliknya terus dikuasai Jadi jangan sampai di luaran itu beritanya simpang siur Jadi buat bukti semuanya sudah ada semua Biar enggak simpang siur terus masalahnya juga cepat beres Karena ya emang dibilangnya sudah berlarut rata, sudah 3 tahun kan Jadi saya juga ingin almarhumah Bunda Lina disana juga tenang Jadi yang kemarin kita adukan masalahnya tentang penguasaan aset yang emang peranikah Jadi kosan saya beli tahun 2018 terus nikah tahun 2019 Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat selipikat, pembayaran, apa-apanya ada gitu Nah yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai gitu Sedangkan disini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu Maka saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu Menurut Anda sendiri yang hak yang akan harus punya gitu ya dari semua itu, apa aja? Ya kalau yang saya jelas yang sertifikat itu ya kosan Kalau yang lain aset yang lain yang rupa hak waris atau harta gonogini Itu saya juga nggak ngebugat sampai sekarang karena emang semuanya udah saya taruh di safety box Terus dan sekarang udah ada di tangan teh putri gitu Jadi saya sendiri sih nggak mikirin terlalu berat ke sana Kosannya sendiri yang mana dan yang berapa timur? Nah itu kosannya ini sendiri Kan secara legalitasnya ada semua Nah ini serifikatnya Jadi kalau emang benar mereka yang punya secara legalitas hukumnya mana gitu Yang saya pingin itu ya transparan jadi nggak dibuat-buat Ininya ada kwitansinya Nah ini surat perjanjian jual belinya juga Terus pajaknya juga ada cuman saya nggak bawa Sudah bayar pajak apa-apanya ini IMB-nya Jadi kalau emang besok atau emang ada statement yang emang apa Dibilangnya Apa penguasaan hak Ibarannya ya Saya buktinya udah secara legalitas juga ada semua Kan kalau Akan-Akan sudah melaporin ke polisi Persiapan Akan sendiri dari pihak Akan seperti apa Persiapan sebetulnya yang saya inginkan bukan persiapan atau apa Karena yang saya inginkan itu Kalau secara Bisa secara kekeluargaan Dimediasi lagi Itu lebih baik Karena kita pinginnya selama 3 tahun ini Kealmarhumnya cepat beres gitu Kealmarhum budanya Jadi semua nggak berlarut-larut gitu Mungkin di alam sananya juga kasihan kan Kalau emang Dibilangnya masalah ini nggak beres-beres gitu Kalau Rizky dengan Putri ini Dia sudah tidak ada perhatian Berkurang atau sudah tidak ada perhatian sama adenya bintang ini Kalau perhatian dari Teh Putri sendiri ya Saya rasakan masih ada lah Masih ada Terima kasih ya bagus Dari itu juga kemarin ada SMS Oh mau ketemu Dede katanya Terus mau ngajak main lah Terus perlu apa Cuman ya saya sendiri Kemarin kan masih Dibilangnya Ya mungkin ada Covid varian baru ya Jadi nggak terlalu Mokusin buat Bawa si Dede keluar gitu Bang dengan ini apa namanya Ada ngotot minta warisan Kembagian warisan ya Pak ya Ini untuk investasi untuk masa depannya bintang atau bagaimana sih? Saya sendiri nggak ngotot Maaf Saya klarifikasi ya Saya nggak ngotot Ini udah 3 tahun Oke Kalau ngotot mungkin saya udah-udah Dari pertama harus ngegugat Karena ada aturannya Rul Secara agamanya kan jelas Saya ditinggal mati Terus ibaratnya bukan ditinggal cerai hidup Terus saya juga ibaratnya Kalau secara agama itu Ada hak bagian Dede bintang saya Terus ibunya Ibu almarhum Terus anak-anaknya Saya nggak pernah ngotot Makanya sampai 3 tahun Saya nggak pernah Bugat Atau nggak pernah Mempermasalahkan Tapi karena Apa ya dibilangnya Tadi ada Ya ini buat Klarifikasinya itu Kalau secara Islam itu Harusnya kan Sekitar 40 atau 100 hari Mungkin harus udah Dibagikan Karena biar Almarhumah Di sananya Juga tenang Gitu Karena udah ada Jabobul Gitu Nah yang saya pikirin juga Sekarang kan Anak-anak juga Itu anak saya Walaupun dalam artian Anak samung Tapi ya Karena saya Apa Dari kasus pertama aja itu Saya kena Pernah dilaporin Sama pihak dari sana Dilaporin bahwa Pembunuhan Berencana Pasal 338 Atau 340 Nah itu saya sendiri Dan akhirnya Hasil dari Otopsi itu kan Keluar 3 minggu kemudian itu Tanggal 21 Maret Apa itu Udah keluar dari Porrestabes Dan emang Terbukti Tidak bersalah Emang piur itu Sakit Gitu Soalnya ini udah ada Mediasi gak? Kalau mediasi udah Waktu Di KPA Asmospir Beberapa kali Tapi karena Memang Ada pihak-pihak Yang di belakangnya Jadi anak-anak Udah adil Udah setuju Udah ada Kejaksanaan Buat keadehnya Ternyata Ternyata Beberapa Ini lagi Malah besoknya Diaduin lagi Dilaporin lagi Apa ini Ada pengaruhnya Dari Sulai gak? Anak-anak berubah Kalau pengaruhnya itu Gak tahu juga ya Tapi yang saya lihat kan Masa si seorang Rizky Pebian Tega Ibaratnya melaporkan Dan akhirnya Tega Tahu kan Otopsi kayak gimana Nah saya Sangat disayangkan Kalau emang Ada pihak-pihak Yang ibaratnya Mempengaruhi Anak yang tadinya Soleh Nah ini Sangat Apa ya Saya mohon Aiki sama Teh Putri Sadar gitu Karena Saya juga sayang Sama ibunya Gak mungkin Saya gak sayang Sama anaknya Kalau itu bisa aja Saya tunggu kan Waktu dulu Karena emang Pencemaran sama baik Kasusnya Perbuatan tidak menyenangkan Kena Tapi pada saat itu Saya gak ngelakuin itu Karena emang Posisinya Pingin semua Masalah beres Biar armarumnya Tenang di alam Sananya gitu Siapa pihak-pihak Yang mempengaruhi Pak menurut Bapak? Kenapa? Siapa pihak-pihak Yang mempengaruhi Bapak? Ya mungkin itu Kalau dibilang Apa ya Ibaratnya Not Apa ya Dibilangnya Bukan senjatanya Not the gun But Men behind the gun Mungkin kalian juga Udah bisa Mempengaruhi Siapa aja Nanti Mungkin tugas Wartawan Buat mencari tahu Kalau saya sendiri Tenggak Ya dilihat kemarin Pas mediasi Udah beres Tahu-tahu Kemudian Besoknya ada Pelaporan lagi A Pelaporan lagi B Nah itu dia Karena kita udah Mediasi sama Aiki sama Teh Putri Aiki sayang gak Sama Adeknya Teh Putri sayang Oke Om cuman minta Kebijaksanaan Gini-gini Oke udah deal Sebetulnya Tapi di sisi lain Nah Kenapa pas udah Deal udah beres Itu Besoknya berubah lagi Malah berubah Laporan Apalah Laporan inilah Makanya Ini Emang udah Capek Saya sendiri Sebagai Single father Ngurusin anak Gak gampang Terus saya mau Ibaratnya Gerak lagi Sekarang masih Apa Nambah lagi Laporan Harus BAP Harus ini lagi Padahal kan Emang Kemarin juga Gak terbukti apa-apa Yang ditudukan itu Ternyata Kalau Apa ya Kalau emang Dari kasus-kasus itu Kalau emang terbuktikan Dari kasus yang Apa Binary option Atau Kripto Itu seminggu dua minggu Udah pasti kena Karena emang Polisi sendiri Ada aturannya Menurut Pasal 9 tahun 97 itu Ayat 1 itu kan Pasal yang paling gampang Itu Harus 30 hari Yang Yang agak mudah Atau sedang Itu 60 hari Yang sukar 90 hari Nah ini udah Dua kali lebaran Udah Kata saya sih Ya mungkin Gak tahu juga Bingung Karena emang Apa yang Apa yang Dibilangkan Yang dilaporkan Itu tidak terbukti Jadi kasus pertama Ya dibilangin Apa Pembunuhan berencana Padahal jejak rekam ini Jelas Bunda pingsan Empat kali Yang keempat kali Gak tertolong Cuman Apa takdir Busti Allah Yang nentuin Jadi malikat hijroil Yang hebat nyawa Dari situ Udah jelas juga Terus Yang saya ini Sangat disayangkan Harusnya tidak terjadi Otopsi itu Karena Siang Apa Saksi udah Datang Yang ibu-ibu Memandikan 10 orang itu Di BAP juga Selama sekitar 6 jam lebih Waktu dulu Tapi ibu-ibu Dibilangin Gak ada Apa yang diberitakan Yang dilaporkan Luka lebam Atau memar Gak ada Terus dari pihak Rumah sakit Itu jejak rekam medisnya ada Kalaupun Emang Kata orang rumah sakit Hari itu Ada sesuatu Yang emang Mencurigakan Misalkan ada luka lebam Si dokter itu Dari rumah sakit Al-Islam itu Gak bakal ngasih Surat kematian Pasti dia langsung laporan Ke unit reskrim Nah Pada waktu itu Karena Hasil pisum Tidak sesuai Dengan yang diberitakan Akhirnya kan Emang langsung ngasih Surat kematian Gitu Jadi Mohon buat media Saya mohon Bisa membantu Proses biar Almarhumat tenang Di sana Jadi jangan Dibikin Apa Di roasting lagi Atau main klik bait Judul Yang emang nantinya Malah Ke orang-orang Di sini sendiri Bikin Apa ya Menghasut Atau jadi bikin Orang itu Motor Hatinya itu Jadi Dibilanglah Pengen muasai aset Itu Ini Padahal kan Udah 3 tahun aja Saya gak gugat Sampai sekarang Saya udah Gak terlalu mikirin Yang gitu Yang penting Almarhumat tenang Di sana Terus Saya sendiri Pengen Fokus Membesarkan Ya buah hati itu Gitu Si kecil itu Saya juga Pengen Ibaratnya Apa ya Ya seperti Beritakan lah Lazy lah Males Kalau saya males Kan gak mungkin Sampai saya punya Ya kerjaan Keluar Keluar negeri itu Amerika Jepang Ibaratnya kan Gak mudah Buat bertahan Di sana itu Musim dinginnya Kalau saya lazy Gak mungkin lah Ibaratnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati